Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas, Jumat 2 Agustus 2024. Bagaimana kabarnya pada saat ini? Tanpa terasa kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Agustus. Puji Tuhan hidup kita ada di dalam pemeliharaan. Kasih setia Tuhan. Keluarga damai, mari kita menyiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapak surgawi, saat ini kami hendak merenungkan firmanmu. Kiranya Allah Ruh Kudus memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tema yang akan kita renungkan bersama, yaitu memiliki kaki seperti Kristus. Firman Tuhan terambil di dalam Injil Lukas, fasal 8, ayatnya yang pertama. Demikian. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia. Demikian firman Tuhan. Keluarga damai, kaki adalah anggota tubuh yang cukup penting. Bukan hanya untuk menopang badan atau tubuh, tetapi juga untuk membawa seseorang dapat berjalan dan beraktivitas. Nah, Tuhan Yesus di dalam pelayanannya kurang lebih selama tiga setengah tahun menggunakan kakinya untuk berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa. Jadi, aktivitas Tuhan Yesus menggunakan kaki itu hampir setiap waktu, setiap saat. Bahkan sampai Tuhan Yesus mengungkapkan serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ungkapan itu menggambarkan bahwa aktivitas Tuhan Yesus hari-hari adalah berjalan, berkeliling. Nah, kaki Tuhan Yesus dipakai bukan dengan tujuan karena hobi, untuk tamasya, refreshing, atau yang lain dengan tujuan mencari kesenangan sendiri. Bukan. Tuhan Yesus menggunakan kakinya adalah untuk dipakai, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kaki Tuhan Yesus dipakai supaya banyak orang yang berdosa itu dapat diselamatkan. Mereka yang mengalami kondisi buta, lumpuh, mengalami kerasukan, dan sebagainya, itu mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Bahkan ketika Tuhan Yesus berjalan, tiba-tiba Tuhan Yesus berhenti. Ketika ada seorang yang buta itu berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Saat itu langkah Tuhan Yesus berhenti. Kaki Tuhan Yesus berhenti. Untuk apa? Untuk menolong. Berhenti bukan untuk istirahat, tetapi untuk menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Keluarga damai, mari kita pakai kaki kita sebagaimana Tuhan Yesus. Yaitu untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah sebagaimana Kristus. Kaki yang Tuhan anugerahkan kepada kita bukan hanya untuk kita pakai untuk supaya kita senang diri kita sendiri. Karena kita pakai kaki kita untuk hobi, untuk healing, dan sebagainya. Tetapi marilah kita meneladani sebagaimana Kristus. Dimana Kristus menggunakan kakinya untuk menolong menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Luarga damai, bagaimanakah kita pada saat ini? Bagaimanakah kita sudah menggunakan kaki kita sebagaimana Kristus? Marilah kita memiliki kaki seperti Kristus. Untuk berjalan memberitakan Injil, untuk berjalan beraktivitas, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur. Engkau memberikan anugerah kaki bagi kami. Sebagaimana Kristus menggunakan kakinya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan biarlah kami memiliki hati yang rindu dengan kaki yang engkau anugerahkan bagi kami. Maka kami akan menggunakan kaki kami untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah sebagaimana Kristus. Untuk dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.